Peristiwa penculikan Imam Mashkur yang tewas di Aniyaya 3 Oknum TNI sempat mehebohkan warga sekitar. Warga menyebut sempat ada keributan di toko kosmetik imam. Berikut ini adalah lokasi penculikan Imam Mashkur yang tewas di Aniyaya 3 Oknum TNI dan salah satunya adalah anggota Pas Pampres. Korban sehari-hari dikenal warga sebagai penjual kosmetik di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Peristiwa penculikan sebelum imam di Aniyaya hingga tewas nyatanya sempat menghebohkan warga sekitar. Saksi mata menyebut saat peristiwa penculikan sempat terjadi keributan antara pelaku dan warga sekitar. Namun pelaku dapat membawa imam karena mengaku sebagai polisi. Nah pas di sini rame saya lari dari atas. Nah ternyata si almarhum ini udah didateng sama dua orang, sama dua orang pemuda. Nah ribut, sempat ribut, saya main otot-ototan tuh, main ribut. Nah akhirnya dia ada lagi anak pemuda, dua. Nah dia mengaku saya anggota gitu. Dan dia bertanya, lu belain musuh negara lu? Kata gitu, saya gak tahu maksudnya apa. Gitu, saya anggota. Nah pas setelah dia bilang anggota yaudah saya diam, gak bisa ngapain. Langsung si imamnya langsung ditarik, diseret. Polda Metro Jaya terus menyidik keterlibatan warga sipil dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan imam Masyukur tewas. Polisi telah menahan tiga warga sipil terkait kasus penculikan dan penganiayaan yang melibatkan tiga oknum TNI. Seorang tersangka yang merupakan ipar dari salah satu oknum TNI berperan sebagai sopir saat penculikan terjadi. Sementara dua tersangka lain berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Penyidik kan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan POMDAM Jaya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui progres perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan satu orang. Khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang dua lagi adalah 480 atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku. Terima kasih. Sementara itu keluarga imam Masyukur berunjuk rasa menuntut keadilan atas penculikan dan penganiayaan hingga tewas yang dilakukan anggota PASPAMPRES. Keluarga meminta proses hukum dilakukan secara adil. Sekelompok warga berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap anggota TNI pelaku penculikan dan penganiayaan imam Masyukur. Di antara warga yang berunjuk rasa terdapat Fahru Rozi, adik kandung almarhum imam Masyukur bersama beberapa anggota keluarganya yang turut serta. Keluarga meminta proses hukum kasus penculikan dan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas dilakukan seadil-adilnya. Selain unjuk rasa, warga juga menggalang donasi untuk disumbangkan kepada keluarga imam Masyukur. Kami dari keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami. Sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang yang mana dia orang yang mengunahkah kami, adik-adik kami, abang kami, emak-emak kami. Sementara itu, kekasih almarhum imam Masyukur, Yuni Maulida, mengaku tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Sebelum kejadian, penculikan terjadi. Yuni menyebut dirinya dan kekasihnya imam hanya membahas masalah pribadi saat berbincang. Yuni mengaku jika kekasihnya sudah dua kali diculik dan dirampok, namun berhasil lolos. Komunikasi itu seperti biasanya, cuma untuk membahas hal-hal pribadi kami saja. Tapi selama berada di Jakarta, apakah Mas Imam juga sempat menyampaikan ada ancaman terhadap dirinya, Mbak Yuni? Tidak ada, Mbak. Dulu kan sempat disampaikan juga, Mbak Yuni, oleh Ibu Mas Imam, kalau pernah juga kejadian penculikan pertama ketika tiba di Jakarta. Itu Mbak Yuni tahu? Tahu, tahu. Berarti waktu sudah, katanya kan kemarin aku ada dirampok, kata almarhum. Ketika sudah almarhum balik. Terus apa saja yang disampaikan almarhum? Enggak, cuma itu saja. Penculikan yang kemarin enggak sampai kayak gini, berhari-hari enggak ada kabar. Kasus penculikan dan pembunuhan Imam Maskur tak hanya melibatkan tiga oknum TNI, tetapi juga warga sipil. Polisi telah menahan tiga warga sipil. Kini, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polisi Militer Kodam Jaya sedang menangani kasus ini.